Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video ngobrol sih ya Kayaknya gak tau video ngobrol, gak tau video tutorial juga Saat saya tiba-tiba mengalami keyboard yang mati sendiri gitu Tiba-tiba mati gitu, lagi dipake Atau mungkin si mouse-nya ini jalan gitu Cuman gak bisa ngetik di keyboard eksternal gitu Jadi saya kan dimain di laptop Saya colokin keyboard eksternal ke laptop saya gitu Mungkin ada yang bilang, oh itu karena keyboardnya murah Ya kayaknya gak juga sih Soalnya saya pake keyboard still series gitu Dan saya yakin itu gak murah-murah banget gitu Still series gitu kan udah terkenal juga gitu kan Merknya bagus juga Dan saya kayaknya, saya rasa bukan masalah di keyboardnya gitu Atau mungkin di port USB-nya juga saya gak tau juga Karena gak saya apa-apain Saya restart itu tiba-tiba jalan lagi gitu kayak normal Nah setelah saya investigasi gitu ya Setelah saya coba beberapa cara dan menganalisa juga gitu Saya itu hanya terjadi saat saya membuka Google Chrome gitu Baik itu saya misalnya nonton YouTube, buka Facebook, buka Twitter gitu kan Buka Google Image gitu Itu tiba-tiba mati gitu untuk si keyboardnya ini gitu Dan untuk matinya sendiri, untuk keyboard saya disini gak ada error message Gak ada semacam suara atau apapun Jadi saya juga gak tau apa yang harus saya lakukan Apa yang harus saya benerin gitu Karena kan kalau biasanya kayak BSOD gitu Atau mungkin Blue Screen of Death Itu kan biasanya ada tulisannya ya Ada error message-nya gitu Ada kodenya gitu Itu kan bisa dicari gitu Cuman untuk ini saya gak tau gitu Nah tapi saya membutuhkan waktu yang agak lama untuk Menganalisa masalahnya sekitar seminggu atau dua minggu gitu Ternyata memang ada masalah pada Google Chrome-nya Tadinya saya di Google Chrome-nya ini Mungkin masalahnya cuma saya di YouTube doang gitu Karena saya kan suka dengerin lagu tuh di YouTube gitu Jadi udahlah gak usah buka YouTube gitu Ternyata tanpa buka YouTube pun masih terjadi gitu Dan akhirnya saya mencoba untuk mengganti browser-nya ke Microsoft Edge gitu Walaupun saya disini bukan Shield ya Atau mungkin Shield Link Biar ganti ke Microsoft Edge Enggak gitu Saya disini cuma yang saya ganti ini tiba-tiba gak ada masalahnya lagi Walaupun ada pernah sekali Cuman udah lama udah seminggu ini Udah gak ada lagi gitu masalahnya Dan mungkin kalian gak harus ke Microsoft Edge juga Kalian bisa ganti ke Firefox atau mungkin ke Opera Atau ya mungkin browser-crosser lainnya gitu Ya mungkin ganti aja selain ke Google Chrome gitu Dan saya juga disini belum tentu juga gitu masalahnya dari Google Chrome Tapi yang saya tau kalau Google Chrome ini Misalnya saya sambil rekam nih ya Rekam video gitu Saya bawa Google Chrome itu pasti encoding overload gitu Dan mungkin memang ada masalah pada RAM saya mungkin Karena kan Google Chrome kalau misalnya startup itu butuh CPU dan RAM juga gitu Jadi ya mungkin ada masalah pada laptop saya di hardware-nya mungkin Karena yang saya alamin tuh aneh banget gitu Dan mungkin bisa dibilang langka juga gitu Karena saat orang lain saya tanya gitu Itu gak ada yang kayak gitu Saya kan mikirnya oh mungkin memang dari Youtubenya gitu nge-glitch gitu Atau mungkin nge-bug gitu Ternyata gak tau juga sih Dan mungkin juga mungkin ya Mungkin juga dari Google Chrome-nya karena belum di-update mungkin Mungkin Tapi yang saya tau Google Chrome itu update-nya otomatis Cuman nanti saya akan coba lagi lah Kalau misalnya masih gak bisa juga Atau mungkin masih kayak gitu juga Ya mungkin nanti saya akan bikin video follow up ya Atau mungkin kalau bisa saya juga akan bikin video aja juga gitu Untuk follow up Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya mungkin ada yang mengalami masalah yang sama Walaupun saya meragukan juga sih Ada yang mengalami masalah yang sama Kayaknya ini cuma saya doang gitu Dan saya harap cuma saya doang Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Gak ada video tutorialnya Cuman ngobrol-ngobrol doang gitu Cuman ya kalau itu jadi tips Gak tau juga Dan ini jadi cukup segitu doang Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya